Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Kita akan belajar materi IPA untuk kelas 9 Tapi sebelumnya, sebelum kita belajar Jangan lupa buat LIKE videonya dan SUBSCRIBE channel Rumah Belajar Kamil Terus jangan lupa juga follow Instagram Rumah Belajar Kamil Oke? Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkembang biakan generatif pada tumbuhan angiosperme Atau pada tumbuhan berbiji tertutup Pada tumbuhan, perkembang biakan atau reproduksinya itu bisa terjadi lewat dua proses Yang pertama ada namanya reproduksi aseksual atau reproduksi vegetatif Dan reproduksi generatif atau reproduksi seksual Reproduksi vegetatif, perkembang biakan vegetatif itu terjadi lewat bagian batang, akar, atau daunnya tanaman Contohnya, stek, cangkok, terus kemudian bisa juga lewat tepi daun Oke? Sementara kalau perkembangan generatif itu terjadi lewat perkawinan Antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina Nah, alat reproduksi generatif pada tanaman, pada tumbuhan itu adalah bunga Oke? Bunga itu juga ada beberapa jenis nanti Ada bunga jantan, ada bunga betina, terus ada juga bunga yang lengkap Lengkap itu maksudnya di satu bunga, lengkap ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya Nah, yang akan kita bahas kali ini itu adalah bunga yang lengkap Oke? Pertama kita bahas dulu bagian-bagian pada bunga Alat kelamin jantan pada bunga itu adalah benang sari Oke, yang mana yang benang sari? Yang ini, ini yang kita sebut sebagai benang sari Terdiri dari dua bagian utama Yang pertama itu adalah kepala sari Oke? Dan yang kedua adalah tangkai sari Nah, gabungan keduanya yang kita sebut sebagai benang sari Apa fungsinya? Ya, dia berfungsi sebagai sel kelamin jantan Yang nanti akan menghasilkan sel sperma Terus, yang kedua yang merupakan sel kelamin betinanya adalah putik Ini yang kita sebut dengan putik Bagian yang di tengahnya ini Yang terdiri dari yang pertama ada namanya kepala putik Bagian paling atasnya Terus di bawahnya ada tangkai putik Dan kemudian bagian yang paling besar yang bulat ini Kita sebut ini sebagai bakal buah Oke? Dan di dalam bakal buah terdapat nanti bakal biji Nah, putik inilah yang berfungsi sebagai alat kelamin betina Yang nanti menghasilkan sel telur atau ofum Nah, selain dua ini Selain benang sari sama putik Bunga juga terdiri dari beberapa bagian lagi Ada yang namanya mahkota bunga Ini yang besar dan berwarna-warni ini Kita sebut sebagai mahkota bunga Fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai perhiasan Untuk menarik serangga atau binatang lainnya Agar datang ke bunga Lalu kemudian menolong bunga untuk mengalami penyerbukan Terus kemudian ada bagian di bawah ini Ini kita sebut sebagai kelopak bunga Lalu kemudian ada tangkai bunga yang bawah Dari semua bagiannya yang berfungsi dalam reproduksi Itu adalah benang sari sebagai alat reproduksi jantan Dan putik sebagai alat reproduksi betina Nah, sekarang kita bahas dulu Apa yang terjadi pada putiknya Apa yang terjadi pada bakal biji yang di dalam bakal buah ini Nah, kan ini bakal buah Di dalamnya akan terjadi proses pembentukan sel telur atau ofum Seperti apa prosesnya? Bagian yang ada di dalam bakal biji ini Di dalamnya terdapat namanya megasporangium Di dalam megasporangium inilah terjadi pembentukan sel telur Bagian bawah megasporangiumnya Itu ada bagian yang tidak tertutup Bagian yang terbuka yang disebut sebagai mikropil Nah, di bagian yang tidak tertutup inilah sebagai tempat masuknya sel sperma nantinya Di dalamnya Di dalam megasporangium terdapat sel induk Yang menjadi cikal bakalnya sel telur nantinya Yang kita sebut sebagai megasporosit Dan megasporosit ini bersifat diploid atau 2N Masih ingat kan diploid sama haploid Kita bahas pada pembelahan mitosis ataupun miosis Miosis terutama Yang menghasilkan nanti sel-sel haploid Nah, megasporosit ini dia bersifat diploid Si megasporosit akan membelah Miosis menghasilkan 4 buah megaspora Oke Megasporosit akan membelah Menghasilkan 4 buah sel yang kita sebut sebagai megaspora Yang masing-masing selnya itu bersifat haploid Dari 4 buah megaspora ini 3 sel akan hancur Menyisakan 1 sel megaspora Yang nanti akan berkembang Makin besar Makin besar hingga memenuhi megasporanium Oke Dan akan membentuk sel telur nantinya di dalamnya Dari mana tanya sel telurnya Inti megaspora yang awalnya 1 buah inti ini Dia akan mengalami pembelahan 3 kali pembelahan Menghasilkan 8 buah inti yang baru Oke Nah 8 buah inti ini nanti akan tersusun 3 inti akan berada di atas 3 inti akan berada di bawah di dekat mikropil Dan 2 inti akan berada di tengah 3 inti yang di atas Itu masing-masingnya akan dibungkus oleh membran Sehingga menghasilkan 3 buah sel yang baru Yang kita sebut sebagai sel antipoda 3 sel yang di bawah juga akan mengalami hal yang sama Akan dibungkus oleh membran Lalu kemudian akan menjadi 3 buah sel yang baru Sel yang di pinggir yang di kiri sama kanan Itu akan disebut sebagai sinergit Oke Apa fungsinya? Dia berfungsi untuk menghasilkan senyawa kimia yang akan menarik sel sperma Agar mendekat ke sel telur Terus yang mana yang sel telurnya? Yang di tengah ini yang nanti kita sebut sebagai sel telur Jadi yang di tengah ini yang nanti akan dibuahi oleh sel sperma Lalu akan membentuk zigot Calon individu baru Oke Nah Yang di tengah Sementara 2 inti yang di tengah Akan tetap menjadi inti Tidak terpesah Tidak akan terpisah menjadi 2 sel baru Dia akan tetap di tengah 2 buah inti Yang nanti akan disebut sebagai inti kandung lembaga sekunder Oke Nah apa fungsinya? Si inti kandung lembaga sekunder ini Nanti juga akan dibuahi oleh sel sperma Akan menghasilkan Yang di sel yang disebut sebagai endosperma Oke Nah sekarang kita bahas bagian atasnya Kita bahas kepala sari sama kepala putih Di kepala sari itu terdapat banyak serbuk sari Jumlahnya sangat banyak di kepala sarinya Serbuk sari ini kita sebut sebagai polen Di dalam serbuk sari itu terdapat 2 sel utama Yang pertama disebut dengan sel tabung Yang berwarna putih ini Terus kemudian Ada sel yang nanti disebut dengan sel generatif Sel generatif inilah yang nanti akan membelah Membentuk 2 buah sel sperma Oke Nah serbuk sari ini Nanti akan menempel di kepala putih Proses penempelannya itu nanti kita sebut sebagai polenasi Polinasi Kenapa dia bisa menempel Dia bisa menempel bisa gara-gara angin Oke Gara-gara ukurannya sangat kecil Sangat ringan Sehingga dia bisa diterbangkan oleh angin Lalu menempel di kepala putih Atau bisa juga menempel gara-gara serangga Ada serangga yang masuk ke bunga Lalu di tubuhnya menempel serbuk sari Lalu kemudian Serbuk sari yang menempel di tubuhnya Menempel lagi pada kepala putih Oke Atau oleh hewan-hewan lainnya Oleh burung Oleh kelelawar Atau mungkin Oleh manusia Nah Polinasi adalah proses peristiwa menempelnya Serbuk sari pada kepala putih Nah setelah dia menempel Setelah serbuk sarinya menempel Dia nanti akan menyerap air pada kepala putihnya Sehingga nanti Si serbuk sari akan berkecambah Lalu membentuk tabung Yang nanti kita sebut sebagai Pembuluh serbuk sari Oke Apa fungsinya Pembuluh serbuk sari ini berfungsi sebagai jalan Sebagai saluran Tempat masuknya Sel tabung sama sel sperma Nah kalau kalian perhatikan gambar ini Sel tabung akan duluan masuk ke dalam Pembuluh serbuk sari Oke Pembuluh serbuk sari Diikuti nanti dengan Sel generatif di belakangnya Jadi sel tabungnya berfungsi Seolah-olah sebagai penuntun Bagi sel generatif Dia akan terus ke bawah Terus ke bawah Menuju ke sel telur Oke Di dalam Proses jalannya ini Si sel generatif akan membelah dua Membentuk dua buah sel sperma Oke Setelah tiba di mikropil Dia akan menembus Megasporangium Lalu kemudian Masuk ke dalam Dan si sel sperma nya Karena tadi sudah jadi dua Sel generatif sudah membelah menjadi dua buah sel sperma Satu buah sel sperma Akan membuahi sel telur Membentuk zigot Calon individu baru Sementara Satu buah sel sperma lainnya Akan membuahi inti kandung lembaga sekunder Yang membuahi sel telur Akan menjadi zigot Dan yang membuahi inti kandung lembaga sekunder Akan berkembang menjadi endosperma Apa fungsi endosperma? Endosperm itu akan berfungsi sebagai Cadangan makanan Bagi biji Oke Nah setelah terjadinya pembuahan Biji ini kemudian nanti berkembang Oke Berkembang Sehingga nanti Buahnya mengalami Pemasakan Nah proses pembuahan ini Nanti disebut sebagai Pembuahan ganda Atau fertilisasi ganda Kenapa disebut pembuahan ganda? Karena terjadi dua kali pembuahan Sperma yang pertama Membuahi sel telur Membentuk zigot Sementara sperma yang kedua Membuahi inti kandung lembaga sekunder Membentuk endosperm Oke Sehingga disebut sebagai Pembuahan ganda Nah Ini yang terjadi Pada proses pembuahan Pada tumbuhan Angiosperma Atau berbiji tertutup Oke Nah sekian video Yang Sekian video ini Terima kasih Mudah-mudahan paham Pada video berikutnya Kita akan bahas tentang Penyebaran biji Serta Jenis-jenis Penyerbukan Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih